Pemirsa TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura menggelar simulasi operasi keamanan dan penegakan hukum di perairan Laut Jayapura guna mengantisipasi peredaran narkoba dan senjata api dari negara tetangga Papua Nugini. Simulasi ini juga bertujuan untuk menjamin penegakan kedaulatan guna meningkatkan situasi keamanan di wilayah Laut Indonesia. Simulasi operasi keamanan dan penegakan hukum di perairan Laut Jayapura, Kamis 9 Juni, menggambarkan aksi kejar-kejaran dua speedboat Searider Tim 3rd Fleet Quick Response Lantamal 10 Jayapura dibantu speedboat polisi Air Polda, Papua yang melihat dua speedboat warga melintas secara ilegal. Saat penangkapan, awak speedboat tersebut berupaya melakukan perlawanan. Tim 3rd Fleet Quick Response Lantamal 10 Jayapura dengan sigap mengejar dan memberhentikan penyusup yang memasuki perairan Klokyo Sudarso Jayapura itu. Dari penangkapan tersebut, personel Lantamal 10 mendapati dua pucuk senjata api ilegal dan narkoba jenis ganja. Diduga senjata api tersebut akan dijual ke kelompok kriminal bersenjata di wilayah pegunungan Tengah Papua. Ini merupakan simulasi operasi penegakan hukum perairan Laut Jayapura yang diperagakan personel gabungan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Daerah Papua. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Ferdianto P. Marpaung di Jayapura mengatakan, sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, salah tugas pokok yang diemban TNI Angkatan Laut adalah menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dan melaksanakan penegakan hukum di laut. Tujuan simulasi ini untuk memberikan jaminan penegakan hukum dan situasi keamanan wilayah laut, serta mengantisipasi penyelulupan penyata api dan narkoba dari negara tetangga Papua Nugini. Situasi ini dimanfaatkan, dimanfaatkan mereka untuk salah satunya mereka berusaha menyelundukkan senjata secara ilegal masuk, termasuk juga bahan peledak dan munisi. Taut ini medianya ini luas sekali, banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memasukkan senjata, termasuk juga barang-barang ilegal lainnya, mungkin narkoba, kemudian komoditi. Jadi ini tujuan kita melaksanakan operasi keamanan dan penegakan hukum di laut. Berikjen Ferdianto menambahkan, perairan utara Papua ini merupakan wilayah kerjalan tamal 10 Jayapura, di mana kelompok kriminal bersenjata menjadi masalah utama di wilayah Papua. Kelompok kriminal bersenjata juga melakukan penyalangan terhadap aparat TNI Polri dan usaha-usaha membangun kekuatan senjata api melalui aksi penyeludupan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Terima kasih telah menonton!